Setelah melakukan pertemuan dengan Bupati Tori Kulhak dan jajaran Forkopimda, puluhan warga desa Jugosari kejamatan Candipuro memblokade jalan dengan memasang besi melintang di tengah jalan desa. Akibat blokade jalan ini, sejumlah armada truk pengangkut pasir tak bisa melintas. Penutupan jalan desa ini imbas kebutuhan Bupati yang tetap tidak mengabulkan permintaan warga agar melakukan penambangan menggunakan mesin sedot. Bupati mendali larangan penambangan memakai mesin sedot karena sudah menjadi peraturan pertambangan. Nanti kalau ada izin tambang lagi berarti warga enggak setuju ya? Enggak setuju, warga juga. Soalnya itu banyak izin manual dikasih beko itu mas. Izin manual dikasih beko itu. Wah gila! Masalah tanda tangannya itu pakai manual dulu itu. Terus rencananya gimana warga sekarang? Untuk jalan. Untuk mesin sedot kan tidak bisa. Dekrezina juga tidak bisa. Kalaupun bisa meloloskan nanti kan bermasalahnya kan beliau juga. Pak Bupati juga yang bermasalah. Terus warga sekarang ini memblokir Pak? Ini mana enak? Ya, coba nanti kita bicara sama mereka terkait ini bahwa ini bukan atas kehendak Pak Bupati atau Kepala Desa. Ini atas keadaan undang-undang. Undang-undang. Jadi enggak bisa untuk mesin sedotan ya? Iya. Sesuai dengan undang-undang memang enggak bisa. Setelah dilakukan negosiasi, akhirnya warga membuka jalan kembali untuk sementara waktu. Namun jika Bupati masih bersikukuh kepada keputusannya, warga mengancam akan kembali menutup jalan lagi. Yongkin Ugroho, CTV Terima kasih telah menonton!